Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo Selamat datang lagi bersama saya di Detektif Aldo Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo Dan kali ini gue kembali lagi dengan salah satu kasus yang sangat Di video kali ini gue bakalan ngobrol sama Rivaldo Santosa Alias Detektif Aldo yang juga salah satu founder dari Delezy Media Buat ngebahas gadget apa aja yang pernah lewat hidup dia Mulai dari gadget yang pertama, sampe gadget yang sekarang dipake sama dia Kira-kira gadget apa yang dipake oleh seorang detektif yang subscribernya udah sejuta lebih Jadi selamat datang digawat gadget yang pernah lewat So don't let me go now, your love is exceptional Gue keren banget Gue keren sih, manitanya gara-gara Gue keren ayam suar sih Gue keren ayam suar sih Ini malah makan lagi Ini malah makan lagi Ini udah sama Jepang Ya selamat datang di Delezy Gadget Dan kita ada di konten yang namanya adalah Gawat Gadget yang pernah lewat Jadi kita ngebahas gadget yang pernah kita pake Tapi orang India semua kayak manggin Gak, beda ini bukan movie Walaupun set-nya movie, biar gak capek udah disini aja Karena suara udah mulai abis, udah mulai bindeng Gini dong, kita akan ngebahas gadget yang pernah lu pake Dari handphone pertama Yang pertama lah Yang pertama Nokia 3310 Zaman-zaman kita bisa bikin ringtone nih Ya kalo di majalah-majalah Yang kita ngikutin kan Ada angka-angkanya, Doremi Fasola Sido-nya Itu belum ada Sony tuh, Sony tuh bagus lagi tuh Sony udah lahir dong Bukan, bukan Sony yang itu Bukan Sony yang itu, beda ya mas ya Ini mesnek Jaman-jaman mesnek ya kan Ini 3310 nih, yang pertama kali gue punya HP Ini 3310 SD kelas berapa ya? Kelas Gatau gue lupa deh, pokoknya gue SD dah Pake ini nih yang pertama kali Gue inget banget, gue pake ini Abis itu lu akan ganti handphone kan? Setelah ini, yang lu inget itu adalah Ini kan jaman-jaman kita main snack nih Ada masanya ketika kita mainnya Space Impact Ingat gak lu? Ingat Space Impact Udah gak handphone ini dong? Udah yang lebih tipis-tipisan lagi tuh Mirip-miripan Nokia-Nokia lagi tapi Terus handphone berwarna lu yang pertama emang apa? Yang oval tuh lu inget ngasih? Yang gini nih Itu, 3610 3610 ya? Nih Bukan, 3660 kali Nih apa sih anjing nih kayak kode Kayak password topper aja 3650 Ini 3660, bener Ya ini buahnya 3650, 3660 Ini handphone kamera pertama Nokia Iya Ini ya? Iya Ini gua 33 Udah kelas ini lu Udah kelas ini lu Lu pake ini dulu, jaman sekolah Jaman sekolah mendidiknya mulu handphone lu Sama gua abis itu upgrade lagi SIP-nya 7610 Wah 760 Wah 760 760 760 apa? 7200 Oh 760 760, bener Ini seangkatan sama 6600 Ini hape mahal juga nih Ini hape mahal-mahal anjir Habis itu gua pindah lagi ke 9300 Wah gila Gimana ya SMA Anjing SMA itu SMP 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 3 Iya SMP 3 gua 9300 9300 mahal dong Mahal dong Gaya banget Lu buat apa gua tanya lu punya 9300 Lu harus tau emak gua siapa dong Lu harus tau emak gua siapa ya Emak gua belum berkipar waktu itu ya Iya emak lu kan masih modern belum klasik ya dulu ya Kalo emang yang bikin kaya tuh klasik-klasik bisnis Ingat bisnis klasik Ingat Yang kaya gitu Yang kaya Yang ngerti-ngerti aja lah ya Yang ngerti aja lah ya Kajok aja ya Kita bukan gak mau berbagi Kita cuma takut ketangkep polisi Iya kan Jadi Itu Masuk ke 9300 Tapi gua inget banget Mahal banget Itu kan bisa kayak 9 juta 10 juta gitu Iya itu Dan itu Ketinggalan di taksi bro Ilang bro 9300 gua Terus lu ganti apa abis itu? Abis itu kayaknya Abis itu kayaknya Abis itu ke BB Ya ganti akhirnya ke BB tuh pas itu Ke Blackberry Pasti BB lu pertama lu gak makin Gemini dong Oh engga BB gua tuh langsung Onyx Onyx Kanjimimu kaya banget Jadi udah gak pake biji-biji tuh malu gua Oh Gemini juga gak biji Kan tapi Onyx dulu tuh Yang ngeluarin bagusnya tuh Yang gak pake biji Gemini dulu Gemini dulu ya Gemini dulu baru Onyx Ya gua langsung Onyx itu pas itu Gokil Maal banget itu Enggak gak mahal banget sih Onyx dulu kayak 5 jutaan something Dulu kayaknya baru Baru keluar Dulu hape segitu udah mahal banget Mahal banget Udah mahal banget Nah communicator itu Makanya gua bilang mahal banget 9300 Karena tuh Nyentuh angka 809 gitu Karena dulu kan high tiernya si Nokia kan Iya kan bisa internet dulu gitu kan Yang paling gede kan 9500 yang paling mahal Gua lupa antara 9500 atau 9500 gua lupa Tapi Soalnya kan yang pertama yang abu-abu dulu ya Yang hitam putih dulu kan Depannya kan Yang depannya masih monochrome Iya Dalamnya baru berwarna Nah akhirnya keluar lagi depannya berwarna juga Berwarna 9500 sama 9300 Oh Lalu 9300 9300 sama warna silver Gila tuh mahal banget itu Cuma tinggal di taxi Lu onyx abis itu Hmm Abis onyx Akhirnya migrasi tuh gua ke BB BB onyx abis itu migrasi ke Android akhirnya Loh Lu gak ganti ke Android ke BB lagi? Enggak Seinget gua gua cuman berhenti di onyx doang itu Berarti lu akan ada masa ilang pake BBM tuh Kan itu BBM masih berkipra kan Cuman udah tipis-tipis lah Jaman-jaman gua pindah ke Android itu Oh iya udah metrasisi ya Udah mulai ada OWA ada line gitu Jaman-jaman onyx ada line tuh harusnya udah ada S2 Iya udah mulai-mulai tuh Android udah mulai berkipra Emang Android pertama lu apa? Note 3 ya Note 3 atau Note 2 gitu Jauh banget Buat nyatet Gua udah jam Buat nyatet Buat nyatet Itu kayaknya udah jaman-jaman kuliah dah Gua pake Note deh kayaknya Harusnya udah kuliah Karena kan kayaknya masa-masa SMA ya Masa-masa terakhirnya BB ya Tapi ya lu bisa dibilang walaupun lu ada duit Tapi pake HP lu awet-awet lu Awet kan gua 5 tahun-5 tahun Iya maksudnya kayak dari yang tadi kan lu pake 7610 Pindah ke 9300 tuh lumayan jauh loh Lumayan jauh Maksudnya walaupun mahal tapi jaraknya Panjang Panjang gitu Udah dari 9300 juga karena ilang Gua jarang ganti HP Iya gua jarang ganti HP Onyx ke S3 itu jauh banget Iya ke Note 3 Note 3 atau S3? Note 3 Note 3 Note 3 atau Note 2 gitu Lupa gua Pokoknya yang belakangnya masih kulit loh Iya Tiga harusnya Tiga Kalau kulit tiga Kalau dua masih ga kulit Pokoknya yang kulit Belakangnya tulang bisa buat ketok orang Orang bacak berarti Belakangnya paman Belakangnya paman Udah dibalik paman Ada paman Ada Rodi Note 3 Note 3 Lu pake berapa lama itu? Sampai bapuk juga cuy Baru pindah iPhone Akhirnya gua pindah iPhone iPhone 4s harusnya Eh? iPhone 6 iPhone 6 gue langsung 4s barengan sama Note 3 Gue pake langsung iPhone 6 Iya itu Kalau ga salah 6 ada 2 jenis sih Kalau ga salah ya? Ada 6, ada 6 plus Ada 6s, ada 6s plus Oh gua 6s plus Kalau ga salah Kenapa lu pindah dari Android ke iPhone? Karena akhirnya gua menemukan Banyak aplikasi-aplikasi yang kayaknya Lebih enak di running-in di iPhone Karena kan gua Dulu kan social media agency kan Oh Jadi buat Instagram dan kawan-kawan tuh kayaknya Lebih proper Terus aplikasi-aplikasi sosmed Banyak kan ada di iPhone Oh iya dulu bahkan Instagram tuh masih Di dedicated buat iPhone Iya makanya Belum ada Android Nah lu Tapi ketika lu dari Android ke iPhone Lu berarti kehilangan pen dong? Iya Gak bisa pake pen lagi Oh engga gua masih tetep pake notenya Oh jadi secondary phone ya Iya karena udah mulai lemot kan Oh iya Udah mulai lemot Tapi gua masih pake 2 HP itu Makanya kan nomor gua tetep ada 2 sekarang Hmm Karena itu Nah pokoknya ini notenya masih ada nih Oh iya Kalo gitu notenya lu bawa lu ini lah Coba aja lu pake Oh lu masih ada notenya Masih ada di anak-anak Oh Note 3 itu Iya kalo salah Note 3 Keren Note 3 atau Note 2 Gua kasih ke anak-anak gitu Buat ke si Jordi pas itu buat review Tapi dia gak nyampe Mengulas lagi itu ya Karena baterai udah bocor bro Dan udah gak bisa dipake juga Aplikasi pasti udah banyak yang gak Udah banyak yang not solid Iya yang udah gak compatible lagi Dari 6s lu pake apa? Dari 6s Akhirnya 6s gua udah mulai lemot kan 6s baru pindah ke 10s Anjir jauh banget Iya Kan gua lama well pake apa ya 7, 8, 10, 4 seri lu pindah 10s baru Gila Ya sesuai lah abis itu gua dari 10s baru pindah kesini kan 13 mini 13 mini Dimana 10s lu juga masih ada sekarang dibawa kan Masih ada dipake anak-anak Pake anak-anak ya buat sosmednya Iya baru beli si Volt Volt 2 Eh Volt Volt 2 Iya Volt 2 Sekarang udah Volt 6 lu masih pake Volt 2 Masih pake Volt 2 Kenapa lu gak mau ganti? Iya buat apa Sama bentuknya cu Beda lah Tapi maksud gua kalo lu beli Volt 2 tuh statement aja Hanya lu beli di era-era Volt tuh masih 35 juta bro Tapi gua memang ngerasain banget sih pake Volt ya Ketika lu pake Volt tuh lu lebih dipandang sama orang Iya padahal Bisa aja nyicil Bener dan orang juga gak tau kita pake Volt yang seri berapa kan Iya karena mirip-mirip bentuknya Gak ada bedanya Gua pernah cerita juga ke dia Gua pernah lagi di Mindy Changer Abis itu gua Karena pakenya lancer dari apartemen gitu Gua tuker uang ke Bat kan Terus si ngelainin tuh langsung kayak cincinya kayak Lainin tuh Manu itu gak percaya sama gua Kalo statement itu penting dalam dunia ini Gua baru percaya tuh ketika kejarin ini nih Jadi ketika dilainin gitu Dia minta KTP Gua gak mau KTP Gua bilang gua kasih foto aja ya Fotoin aja disini Dayar kecil ini nih Dia bilang katanya Gua udah mau tuker ribuan dollar nih Gak bukan Gua belum buka layarnya Jadi dia masih foto begini nih Kok gak keliatan gua agak blur Gua buka Begitu gua buka Bokeh Bokeh cincinya Money Changer Kok ada saya kok Ngapain gua nontonin Petis apaan gua cincinya Money Changer ada bokehnya tolol Gak apa Mantep nih Apalagi lagi pegang Bat nih mantep nih Hmm Kalo ringgit sih kurang sih Kalo ringgit Kalo lagi Bat Eh Capain gua begitu Gak abis itu Begitu gua buka Itu cincinya lu selainin gua Karena lu pake Volt Iya Karena dia ngeliat kayaknya Orang mampu nih Orang mampu nih Di Surabaya Ini Sang Rila nih lah Harus Gak percaya Konteksnya itu Nah dia sama David bersekongkola Konteksnya itu Kita lagi syuting Waktu itu di Surabaya Menurut gua hotelnya gak usah mahal-mahal Apa yang kita kan cuma syuting dokumenter Dia mau di Sang Rila Iya dong gua 5 star bro Biar sesuai Nah gua baru berasanya adalah Ketika kita lagi ke Ketempat syutingnya Ketemu sama beberapa Apa namanya Narasumber Klien lah ya Ditanya sama dia Oh nginep dimana Sang Rila Keren 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 Gua langsung Oh ini maksudnya Ini buat syuting Jadi red card yang dibayarkan Kan sesuai Gitu kan Oh ini terpercaya Gak mungkin bawa kabur duit nih Nginep di Sang Rila Margin tipisnya dikerjain Gua waktu ngomong Waktu ngomong Bangga gua Nginep dimana Di Sang Rila Gua langsung kerasa Uwi keren Coba kalo dipake hotel Di Amaris Ya Dibungkusnya ayam Suharti loh Mi malu makan lagi Dari gitu Kan malu kita Eh gak Biar kita kelas Gua baru berasa itu Dan ternyata di gadget itu juga berasa banget Karena kalo iPhone ya Kenapa orang gak terlalu ngemandang iPhone tuh kayaknya lebih high Karena udah terlalu banyak opsi loh Terlalu banyak Orang tuh gak bisa bedain juga Ini iPhone berapanya Kecuali nyalain ada poninya apa engga sekarang Iya Kayak gitu Nah kalo misalkan handphone udah sampe sekarang 13 mini gak 13 mini sama si Fold 2 Kalo Ted Tablet gua ipad pro doang 2018 Pertama kali Gak ada Oh iya Gua langsung pake ipad pro doang gitu Sampe hari ini Sampe hari ini Till today Gak pernah lu tapi kan udah rusak juga ya Gak cuman den dikit doang pixelnya Ya masih masih Ya pokoknya barang-barang rusak gua gua kasih mano lah Kayak Airpods 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 juga karena gua mau Nanti ke Jepang mau gua ini Mau gua Ya lu udah Gua soalnya gak ini gua Gak punya kepercayaan diri buat kayak Kok mau tuker kok gua gak ada Masa gua ke Jepang ngomong kok Kok Kalo dia bisa tuh ngamuk-ngamuk kayak begitu Dia seneng gua liat ya Ini gua gak tau dia mau ngapain Engga Gua kasih dia aja lah Memang ini sebetulnya emang kecacatan pabrik soalnya Iya Ini banyak Tapi kalo lu dengerin lagu aman kan Aman Dia mikrofonnya yang gak bisa ANC aja Jadi tiap itu kayaknya Dia menyerap suara tuh suaranya di deliver ke kita gitu kan Betul Jadi ini saran aja ini ya Eh bukan saran apa namanya Tips aja Tips tips Karena youtuber cupu lu tau 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 Dia tuh anjing juga ya Ternyata dia tuh kalo misalkan beli iPhone Dibalikin lagi sama dia Hah Jadi for the sake for unboxing Oke Abis itu dibalikin lagi Karena di Ada policy nya kayak lu kalo beli iPhone Belum sampe 2 minggu bisa dibalikin apapun alasannya Oh Terima full refund Terima full refund tapi catetannya gak boleh ada lecer Oh iya Jadi dia tuh pernah bikin konten iPhone semua warna Di unboxing sama dia Abis itu di refund Dibalikin lagi sama dia Dan itu emang kebijakan dari si Apple nya Dia berani memberikan Tuh tinggal di segel ulang kan Engga jadinya Refarbis Oh jadinya Refarbis Ya tapi gapapa juga Karena kan dia bisa mencapai market baru Ketika youtuber cupu bikin konten sini kan juga Gapai market baru dia kan Dan banyak yang beli Refarbis nya juga kan Bener Jadi mau beli lagi yang lain nanti Bener Ya lumayan pinter lah Makanya di seri TWS nya juga Karena beberapa orang nge-review juga Jadi dia pernah dateng ke Singapura Kalau gak salah di Apple Store Singapura Rusak Ke TWS nya Sama penyakit-nya kayak gini Dia cuma nanya kenapa sih begini Dituker baru Dia gak minta baru gitu Walaupun udah beri tahun-tahun ya Udah Dia bilang udah beli 2 tahun Ya udah coba dah Nanti di Jepang Hmm Kebetulan kita mau Kita diundang sama Jepang ya Buah Diundang sama Jepang. Sama Showa. Shockbreaker Hot Dead. Ngapain? Diundang Jepang. Apa shockbreaker? Dia rap. Karena kayak Showa. Goblok. Orang sama Sony itu lebih keren. Apa-apa. Showa buat apa? Katanya kita paling jago katanya. Gue ngasih masukan shockbreaker. Tolong banget sih. Udah diem, tololan juga motor lu masih. Gini nginep di sang Rila. Orang kalau tau lu nginep di sang Rila, shockbreaker lu copo. Bang, benih mah benerin dulu motornya pak. Dia sering menyusahin tim gue dah. Maksud gue, motor mogok. Ntar suruh si Joshua lah. Suruh si Jocan, njemput dia lah. Si gue kasihan. Kho Ernest, tolong lah. Ini gila kali. Maksud gue, HH Corp begini amat deh. Enggak, itu emang salah ini aja. Udah. Udah. Ini salah orang. Ciklah. Udah lah kita. Suara mana suara. Aduh, udah. Itu aja. Kita cuma bahas sedikit doang sih sebenernya. Gijit-gijit yang pernah kita pakai aja sih. Sebetulnya. Kalau lu semua gimana? Apa aja gijit pernah lu pakai? Lu komen juga di bawah. Kalau misalkan adik sama dia juga boleh komen. Boleh. Lu juga pakai. Mungkin background lu sama sama keluarga. Mama-mama kita ya. Ya, udah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. 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 Terima kasih telah menonton